Pertanian cabai rawit di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur sukses memanfaatkan sistem digital dalam mengelola pertaniannya. Produksi cabai meningkat 50% dibanding ketika dikelola secara manual. Sistem digital digunakan untuk penyiraman serta pemupukan secara otomatis melalui mesin kontrol, termasuk mengontrol nutrisi pada tanah agar lahan pertanian lebih subur. Sistem digital membuat kerja petani lebih efektif dan efisien. Lahan seluas setengah hektare dikelola hanya oleh dua petani, lebih sedikit dibanding sistem manual yang membutuhkan hingga lima orang. Saat panen tiba, lima hari sekali cabai yang diproduksi mencapai 300 kilogram. Perbandingannya sangat banyak sekali mas. Kita memudahkan untuk segala hal, pemupukan, pengairannya, kita memantauannya lebih enak daripada kita manual atau belum ada digitalnya. Hasilnya lebih maksimal. Bisa memantau penyakit atau kekurangan nutrisi bisa dipantau. Sekali panen sekitar 200 kilo sampai 300 kilo. 200 sampai 300 kilo. Berapa kali Pak? Lima hari sekali. Ini masih petikan kelima ini. Jauh lebih banyak. Ya apa itu, kebebotnya itu atau beratnya itu lebih. Bebot lebih berat yang pakai digital. Pertanian mini digital ini merupakan program binaan Bank Indonesia Kalimantan Tengah sebagai upaya meningkatkan hasil produksi pangan daerah, terutama komoditas penyumbang inflasi. Mendorong masyarakat untuk betul-betul mau menggeluti dunia pertanian, khususnya tanaman pangan, sehingga ke depan akan berdampak pada peningkatan produksi pangan, khususnya pangan yang berdampak terhadap inflasi. Capi merah, capi rawit, kalau ada bisa tumbuh bawang merah juga bagus ya. Itu kalau semua tumbuh dari bumi Kalimantan Tengah akan sangat bagus. Nanti yang ada di pasar adalah barang-barang dari provinsi Kalimantan Tengah yang mungkin distribusinya lebih dekat dan lebih gampang dan harganya insya Allah lebih murah. Dan harapannya ke depan dengan produksi yang memadai akan stabil pasokannya sepanjang tahun dan harga tidak berfluktuasi atau harganya stabil. Dengan meningkatnya sektor pertanian, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan di daerah setempat, sehingga harga bahan pangan terus stabil. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.